Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan membuat mesin perontok jagung ya Sebelum tahap membuatan kita persiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya Kita beli bahannya seperti pipa, bearing Dan juga baut serta widi ya Untuk potong Juga as Terus ada besi siku Ada juga ini betoneser, besi betoneser guys Terus plat dan juga pulley Kita saksikan saja proses pembuatannya guys Bareng talent besok Cekidot Yang pertama kita belah Ini Tak dupa ya Kita belah menjadi dua Kita tarik garis lurus ya Jangan sampai melenseng Harus benar presisi Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita bersihkan ya Kerak-keraknya Karena pipa yang saya dapatkan kemarin Jadi kita bersihkan karatnya Kita bersihkan terdahulu Supaya mudah untuk pengerjaannya nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cut sulit Hakan Satu Jangan Mudah Terima kasih telah menonton! lep-lep Terima kasih. Terima kasih. Memang bekas, tapi barang masih bagus, masih layak digunakan. Sangat berkualitas ini besinya. Setelah dibersihkan, kita ukur dan kita potong rata. Sekitar 62, 63 sampai 65 cm. Kita potong rata. Kita samakan. Kemudian kita juga potong ke sisiku. Nah, ukuran tadi kita lebihkan sedikit lebih panjang di sisikunya. Untuk diameter pipa, ini sekitar 17 cm. 17 cm kalau nggak salahnya. Nah, kita juga guys. Nggak kayak itu HP ini guys. 17 cm. Kita potong besi sikunya. Kita potong besi sikunya. Kita potong besi sikunya. Kita potong besi sikunya. Sekitar 3 mm. Eh, 3 mm. Jadi, 17 cm lebih. Eh, kok 17 cm. 60 cm lebih pokoknya. Sekitar 3 mm. Sampai 4 mm ya. Lebihnya itu. Supaya... Tonggar. Setelah itu baru kita melakukan pengelasan setelah diukur ya guys. Sebelum melakukan pengelasan keseluruhan, kita ukur terlebih dahulu ya. Tingkat kerapetannya dan kelonggarannya untuk masukinya biar lebih enak. Kalau yang agak rapet. Kalau nggak percaya, tanya pada bapak ibu sekalian. Enakan yang agak rapet atau yang longgar. Setelah selesai pengelasan, kita pastikan ya. Untuk siku atau tidaknya ya. Harus benar-benar siku dan presisi. Agar lebih mudah dalam mengerjaan dan untuk bongkar rempasannya nanti juga mudah ya. Tingkat sikuannya itu harus benar-benar pas. Biar nggak melenceng atau jelek jadinya nanti. Dan hasilnya seperti ini guys ya. Nantikan video berikutnya ya. Secara membuat mesin pemikul jagung atau perontok jagung atau kron tracer ini ya. Jadi seperti ini. Agak longgar sedikit biar lebih mudah untuk bongkar pasangnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video berikutnya guys. Bareng talent di show. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.